Intro Rangkaian kepulangan santri kembali ke rumah dalam rangka liburan Idul Fitri sudah dimulai dari Ba'dah Solat Rawih 20 Romadon 1443 dengan kepulangan gelombang pertama dimulai dari kelas 9 SMP ITL Kutuah setelah pada sore harinya diadakan acara pembekalan dan pelepasan untuk santri kelas 9 SMP ITL Kutuah acara ini diselenggarakan guna memberikan motivasi dan arahan untuk terakhir kalinya sebelum meninggalkan pesantren terutama untuk anak-anak yang melanjutkan kejenjang pendidikan di luar matsil Rangkaian perpulangan santri Mahathaki Musuna Al-Islami dimulai pada hari ini dan dimulai dari anak-anak kelas 9 SMP ITL kemudian nanti akan diikuti selanjutnya anak-anak kelas 7, kelas 8 demikian juga anak-anak HDI di tanggal 24-nya yaitu bertempatan dengan hari Ahad dan semoga anak-anak di rumah tetap menjaga bacaan Al-Qur'annya, tilawah Al-Qur'annya kuasa yang juga dijaga dan ibarat-ibarat yang lain tetap menjaga terlebih ini berada di bulan Ramadan disini walhamdulillah anak-anak bisa khatam banyak ada yang 8, ada yang 9, bahkan ada yang 14 dan besok kita memasuki sepuluh terakhir di bulan Ramadan semoga anak-anak lebih semangat lagi di rumah dan dibantu orang tuanya orang tuanya membantu, mensupat anaknya supaya lebih giat lagi dalam membaca Al-Qur'an terlebih di 10 hari di bulan Ramadan sebelum kembali ke rumah masing-masing para santri juga membersihkan ruang belajar dan asrama agar tetap terjaga kerapian dan kebersihan pada saat ditinggalkan liburan untuk kepulangan santri secara umum dimulai pada tanggal 24 April 2022 atau bertepatan dengan 22 Ramadan 1443 dan kembali ke pesantren pada tanggal 14 Mei 2022 Mbatsil TV mengabarkan selamat menikmati